Salam Salam Tanggal 20 Oktober 20 Oktober 2024 Itu bukan hari lebaran Jadi lagunya bukan Lebaran sebentar lagi Atau mungkin tepatnya Prabowo sebentar lagi Atau mungkin Jokowi Sebentar lagi Sebentar lagi lengser Kalau Prabowo Pak Prabowo atau Pak Jokowi sebentar lagi lengser Pak Prabowo sebentar lagi Akan dilantik Tapi bukan soal itu Karena 20 Oktober Pergantian pemimpin itu kan menarik Mungkin bagi Panji Yang sangat Konsen juga pada politik Tapi bagi Atau mungkin Buat Ari Putra dan Budi Adiputra itu Ya dari total politik Mungkin menarik Tapi buat Ria Ricis Cuma 20 Oktober Tetap menarik buat orang yang Tidak tertarik politik Tapi tertarik tentang adanya harapan Harapan Sebagaimana dulu Waktu 2014 Muncul harapan Tentang seorang presiden baru Di tanah air Yang kemudian Bagi sebagian orang Berakhir dengan kecewaan Kecewaan Ini ribet Harapan Kita perlu harapan Tapi saya meyakini Bahwa Tidak ada Satupun sumber Kekecewaan Kecuali harapan Kita harus punya harapan Tetapi Harapanlah Satu-satunya Sumber Kekecewaan Untuk bisa ini Kita gak harus buku Mbak Gak harus baca Bukunya Dulu teras Apa Filosofi teras Yang sudah Dicetak sekian kali itu Dari Henry Manambiring Gak harus baca Stoikisme Dan lain sebagainya Kita semua tahu bahwa Satu-satunya Sumber kekecewaan Adalah harapan Padahal harapan itu penting Aku pernah Menulis lagu Judulnya Undian Harapan Kira-kira Begini Harapan masih ada Masih akan ada Pastikan datang saat kita Sanggup tersenyum lahir dan batin Sanggup tahan seminggu Tanpa makan minum Tapi tak sanggup kita hidup Walau cuma sedetik Tanpa harapan Ya Memang Seberapa Untuk bisa hidup Kita harus punya harapan Tapi dengan harapan Kita harus Seperti Sairnya Bunawan Muhammad Bersiap untuk kecewa Bersedih Tanpa kata-kata Aku gak sedang ngomong Bahwa 20 Oktober ini Tentang pelantikan Presiden baru Tidak Banyak orang yang akan mengalami 20 Oktober itu Sebagai hari pernikahan Hari ulang tahun Atau Hari rujuk Sebagai suami istri Sehingga Punya harapan-harapan baru Mungkin Aku juga akan mengatakan Beberapa teman Beberapa mahasiswa Yang aku temui Kalau aku ke kampus-kampus Atau satu dua Sangkriwati Yang aku temui Kalau ini Pesantren-pesantren Yang menunda Pernikahannya Karena dia ingin Memelihara harapan itu Karena dia belajar Dari orang-orang lain Bahwa Setelah menikah Harapan itu Kukus Karena tidak seperti Dunia tidak seperti Yang dia bayangkan Sebelumnya Yang diharapkan Sebelumnya Sapu baru adalah harapan Sapu baru menyapu bersih Kata pepatah-pepatah lama Sapu baru menyapu bersih Iya Kalau sapu baru itu Tidak merupakan kroni Dari sapu lama sebelumnya Kalau sapu baru itu Tak punya hubungan batin Hubungan epotisme Dengan sapu lama sebelumnya Kalau punya hubungan Orang Sunda bilang Sarwawai Orang Jawa bilang Samimauan Tapi Harapan Harapan Tetap harus kita Pugian Itulah problem Ini Aku mungkin agak sedikit Ghibah Ngomongin orang Ada yang bilang Seorang gelama Bahwa ghibah itu Lebih besar dosanya Daripada zina Tapi gak apa-apalah Ini Karena Kalau misalkan Rafi Ahmad Nonton ini Berarti aku gak sedang Ghibah Tidak sedang ngomongin Di belakang Mudah-mudahan Rafi nonton ini Sehingga aku ngomong Di depan orangnya Aku gak tahu Ketika Rafi Ahmad Berupaya Untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Kausa Dengan harapan apa Walaupun semua orang Mengatakan Oh kurang apa Kekayaannya sudah ini Sudah itu Sudah itu Masih kurang apa Apa artinya gelar Akademis Tapi kau tetap Menderima atau mengejarnya Aku gak tahu Kepastiannya bagaimana Harapannya mungkin A Tapi dapatnya Hujatan Dari Netizen yang maha Maha berisik Maha berisik Bukan maha rizik ya Kalau maha rizik Tapi berisik Maha berisik Belum lagi Kampusnya Ternyata Dibilang Tidak terdaftar Disini Bla 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 Aku gak mau ikuti Tentang hal itu Tapi Kita berteman Cuma yang aku Ingin Bahas disini Bahwa Punya harapan itu Memang Penting Kalau gak gak punya Gairah Orang mengatakan Wah Raffi kan sudah kaya Eh aku mau bilang Orang kaya itu Sehari dua hari Seneng gitu loh Mungkin kalau sudah Berbulan-bulan Dia gak berasa Kayanya lagi Ini yang sering Sering kali orang lupa Ini yang disebut Filsafat mulur-mungkret Dari Tiagun suruhnya Mentaram Keturunan raja-raja Mataram itu yang Tiba-tiba Hengkang Meninggalkan Keraton Karena dia Capek melihat Orang Setiap hari Cuman manggut-manggut Kepada raja Dia gak mau Dia meninggalkan itu Dia lari Akhirnya Dia sampai dianggap Gila Menjadi tukang gali Sumur Dan lain sebagainya Nah filsafat Kiageng suruhnya Mentaram ini Yang disebut Ilmu beco Ilmu bahagia Itu mengatakan bahwa Misalnya Ada keinginan Keinginan Pengen punya alfad Atau jangan alfad Keinginan-keinginan Pengen Naik Naik inovanya Paus Keinginan itu Tercapai Sehari-dua hari Naik inovanya Itu enak Karena sebelumnya Dia naiknya Xenia Atau Atau Yang sekelas Xenia Di Di Avanza Terus Enak-enak Lama-lama Dia gak kerasa enaknya Naik Xenia Turun lagi Grafiknya Kayak osilasi Osilasi Terus naik lagi Dia pengen punya alfad Wow Dapet akhirnya Alfad itu Sehari-dua hari Enak 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 Lama-lama dia gak ngerti Enaknya Dia pengen punya Kelas yang lebih tinggi lagi Terus kehidupannya Seperti itu Jadi Ya salah orang mengatakan Kurang apa Raffi Kekayaan sudah punya Istri cantik Anak lucu Kok masih pengen Bilar honoris causa Berarti kamu melupakan Berarti kamu melupakan Ilmu pejonya Mulur mungkernya Yakin Suryo bentaran Bahwa keinginan itu Gak pernah bisa terpuaskan Jadi aku bisa memahami Tapi apa jadinya Harapan-harapan Yang terus disalurkan Atau berakhir dengan kekecewaan Aku tidak ngomong 20 Oktober ini Tentang hari pelantikan Karena politik itu Kita gak ikut-ikutan itulah Aku ikutan Raditya Dika aja Yang ngomong politik Cuman Ya untuk seneng-seneng aja Gak terlibat penuh Kayak panji Cuman mau gak kalian hidup Tanpa harapan Harapan masih ada Masih akan ada Pastikan datang saat Kita sanggup tersenyum Lahir dan batik Sanggup tahan seminggu Tanpa makan minum Tapi tak sanggup kita hidup Walau cuma sedetik Tanpa harapan Repet ya Siapa tahu ya Seperti harapan itu Seperti bernafas Untuk bisa hidup Kita harus menghirup oksigen Harus bernafas Tapi dengan oksigen Sel-sel kita menjadi tua Lalu mati Berarti Kalau gak mau hidup Kalau gak mau mati Jangan menghirup oksigen Tapi kita gak hidup Asuh Waktu aku syuting Para pencari Tuhan Aku ngobrol Sama seniorku Yang sangat aku kagumi Mas Dedy Beswar Menarik Beliau mungkin sudah lupa Tapi aku akan selalu ingat Gini ciwo Oh dia menghilangku ciwo Suaranya berat Gini ciwo Kekurangan kita selama ini Kalau berdoa Kita mengharap pertolongan Dari orang lain Mestinya gak ada Harapan terhadap orang lain Berdoa kita Hanya kepada Tuhan Bahwa Tuhan Akan menolong kita Lewat Pak Prabowo Lewat Pak Jokowi Atau lewat Pramono Anung Atau lewat Ridwan Kamil Atau lewat siapapun Itu urusan Tuhan Persoalan kita sekarang Kalau berharap Wah Tuhan Mudah-mudahan melalui Pak Prabowo ini Eh ini bukan soal politik Kenapa Berhasil umum Prabowo 20 Oktober itu Bukan cuma tentang Pelantikan Presiden Banyak hal Ada orang yang sedang Ulang tahun Tanggal itu Ada orang yang sedang Empat puluh hari Ibunya meninggal Ada Oh 20 Oktober Terlalu sempit Kalau cuma kita artikan Sebagai pelantikan Presiden Merujuk kembali Kepada Kang Didi Miswar Ini dia benar Berdoa Kok Minta tolong Ya Tuhan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pak Prabowo Eh kembali lagi Kau politik Atau Mudah-mudahan Tetangga saya Besok akan mengirimi Rawon Atau besok akan Mengirimi Rendang Atau besok akan Mengirimi Apa ya Mi Aceh Mi Aceh Kesukaannya Najwa Sihab Berdoa gak gitu Ya Tuhan Besok Aku minta Mi Aceh Bahwa Mi Aceh Nanti akan dikirim oleh Tetangga Atau Atau Besan Atau Ponakan Atau Lawan politik Lagi-lagi ngomong politik Jangan Itu terserah Tuhan Dan Jangan-jangan Arti ketuhanan yang Maha Esa Pada sila pertama dasar kita bernegara Artinya Jangan kamu minta Pertolongan Kepada manusia Tapi minta Tolong Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Akan menunjuk Si ACB Menjadi eksekutor Ganda dia Di muka bumi Itu Usaha Tuhan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi bukan tentang Prabowo Atau tentang Jokowi Politik lagi Asuh Asuh Enggak Kita ngomong Hidup bukan cuma tentang politik Apalagi politik itu kejang Kalau di dalam rumah tangga Orang pacaran punya harapan Kemudian menikah Itu maki-makinya Mungkin masih berbulan-bulan lagi Kenapa gak cocok Suamiku gak seperti Atau istriku gak seperti Yang aku harapkan Dalam politik Bisa aja Pagi Menjunjung tinggi Nyubo-nyubo Malamnya mencaci mati Itulah politik Waspadalah Waspadalah Partai Sampai